Intro Tim khusus narkoba Polres Asahan berhasil menangkap M warga Airjoman yang merupakan salah seorang pegawai kontrak PLN cabang kisaran karena terdapati memiliki narkoba jenis sabu. Tersangka M ini ditangkap atas dasar laporan masyarakat kepada tim sus Polres Asahan. Selain menangkap M, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil berisi sabu. Selanjutnya tim langsung melakukan pengembangan penyidikan. Dari pengakuan keterangan tersangka M bahwa barang haram tersebut dibeli dari tersangka J warga kisaran. Setelah mendapati informasi dari M, petugas pun langsung menuju ke rumah J. Namun pada saat petugas datang, J berhasil melarikan diri. Di lokasi rumah J, tim sus mencurigai barang sabu milik J tersebut disimpan di dalam gudang di samping rumahnya. Karena gudang tersebut terkunci, petugas akhirnya membuka paksa kunci gudang tersebut. Melihat terjadi penggerbekan di rumah J, ratusan warga sekitar pun memadati lokasi penggerbekan tersebut. Dan menurut informasi ternyata warga sendiri pun sudah risih dengan kebebasan J menjual sabu-sabu di sekitar lokasi kediamannya. Kedatangan polisi untuk menggerbek rumah J ini didukung warga sekitar. Terlihat beberapa warga sempat membantu kinerja tim sus narkoba Polres Asahan. Awalnya tim sus untuk narkoba mendapat informasi bahwa di seputaran Jalan E-Ismail ini sering transaksi narkoba. Berasakan informasi yang didapatkan tim sus dari mawarga masyarakat. Kemudian person kita turun ke lapangan melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini sudah berpura-pura yang lalu. Setelah sudah dikumpulkan informasi-pura informasi, sudah satu. Kemudian pertama kita amankan seseorang. Namanya inisialnya J. J.M. Informasinya dia pegawai kontrakan di PLN. Ada satu paket yang berisikan butiran kristal yang diduga sabu. Dari Sumatera Utara, tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!